Kita akan unboxing CX-200 Ini ada bagian beratnya Jadi bagian beratnya di atas Kita buka dari belakang bawah Jadi ini sepertinya sudah pernah dibuka Sehingga tidak ada plastik pelindungnya lagi Tapi kita hanya ingin menunjukkan Cara buka yang aman dan baik Ini adalah hopernya Dan ini adalah mesinnya Jadi bisa dilihat Mesinnya manis sekali Di sini ada tombol on off Ada satu dan dua Satu gunanya untuk menghidupkan otomatik Sedangkan dua untuk manual Kita akan pasang hopernya Hopernya ada Tiga gerigi di sini Kita tinggal masukkan Dan diputar sedikit Lalu ini ada penutup copy Kalau mau gerinding ini dibuka Terus unlock dan unlock Kita pasang Enggak saja Putut Ini juga tidak bisa keangkat Bersama stikernya Bersama stikernya Stikernya Kita setel Di ukurannya Saya pakai lima Karena nol terlalu halus Di lima Untuk espresso Kita akan melihat Konsistensi dari hasil gilingan Kita pakai cara manual dulu Jadi ini kita kedua Jika manual Maka ketika kita tekan Bagian ini Maka Kopinya Akan Langsung bekerja Kita masukkan Ini ada railnya Ini ada rail Jadi kita masukkan ke Persis ke rail Sudah bekerja Kita tinggal buka Kopinya Ini gilingan untuk espresso Ini ada Agak sedikit Terlalu halus masih Jadi tergantung Masing-masing mesin Buat mesin saya ini Masih agak terlalu halus Jadi agak dikasarin Sekarang kita akan mencoba Gilingan Medium Jadi kita putar Dialnya Ke angka Katakanlah Misalnya 20 Sekit lagi Kita bisa lihat Hasil gilingannya Menjadi lebih kasar Dan Rata semua Konsisten Lalu kita coba Lebih kasar lagi Di dial 30 Tentu saja Kita bisa di 11 15 21 26 Dan lain sebagainya Masukkan Ini Ini Menjadi lebih kasar Ini Menjadi lebih kasar Tapi untuk brewing Manual brew Biasanya saya lebih kasar lagi daripada ini Jadi bisa lihat disini Ini paling halus Medium dan kasar Demikian Terima kasih Demikian Tentu saja Tentu saja Tentu saja